sekarang adakah ingin bertanya lagi nih dari teman-teman Oke silahkan maju ke depan maju-maju semua yang mau yang maju-maju silahkan yang belakang silahkan duduk-duduk disini Oh jangan orang gitu ya sudah ya apa-apa enam orang silahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sebelumnya perkenalkan nama saya Durantur Nafisah Anjali dari Produk Manajemen Dekwa panggilannya apa Nafisa Nafisa ya lanjut Mbak Nafis ngaputan Pak sedikit bercerita dari MTS sampai kemarin September hampir seminggu sekali atau dua kali saya mengalami kecelakaan terus terakhir pada bulan September dalam satu bulan saya mengalami kecelakaan 9 kali betul kak 9 kali terus apa namanya dari SMA pula waktu Alia di pondong setiap kali saya jalan ataupun saya sedang mengerjakan sesuatu pasti saya jatuh jatuh ataupun kesandung nah terus lagi pas waktu kelas 2 Sanawiyah dan kelas 3 Alia saya pernah bermimpin kalau saya itu mati nah itu kira-kira bagaimana ya Pak oke 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 begini sebenarnya kalau dari sisi kecelakaan biasanya saya melihatnya itu dari hubungan Mbak Nafisa ini dengan orang tua yang mana yang bisa menjadikan kecelakaan Insya Allah yang menjadikan kecelakaan itu biasanya Mbak Nafisa itu kalau diberi masukan atau nasihat sama orang tua itu belandang tau belandang tau belandang sak gelme dewe siang gitu ngerti maksudnya semaunya sendiri pokoknya raca-cok ya wis gelengku gini gitu aja walaupun tidak marah walaupun tidak kelihatan marah saya tanya apakah Mbak Nafisa dengan orang tua kalau diberi tahu sejak kecilnya itu belandang-belandang gitu agak ngeyel lah kalau boleh-boleh ngeyel gitu lah paham ya agak ngeyel apakah seperti itu sejak dulunya ngeyel tapi tetap dilakuin Pak grundel tapi bener terima nah ini yang menyebabkan kecelakaan jadi kalau melakukan sesuatu itu tidak ikhlas ketidak ikhlasan itu gantian kalau Mbak Nafisa itu melakukan aktivitas ya kesandung ya tabraan ya itu sama paham paham sekarang nanti doanya lebih ringan aja ini kan insya Allah hubungannya kalau diberi masukan itu sebenarnya ditolak secara apa namanya hati walaupun dikerjakan jadi kalau dikerjakan grundel anggrundel ini bahasa Jawa bosokrani nggak ikhlas tapi dikerjakan tapi grundel disini nah inilah yang menjadikan itu kesandung itu kecelakaan sehari-hari walaupun itu tidak parah-parah banget kecelakaan aja paham belum paham berarti nanti Mbak Nafisa doanya adalah ya Allah jika seringnya kecelakaan dari saya sana biar halia sampai saat ini disebabkan kalau saya diminta melakukan sesuatu oleh orangtuaku aku lakukan tapi aku tidak ikhlas jika itu dosa dihadapanmu ampuni dosa-dosaku paham? doa itu terus setiap kali Mbak Nafisa sholat selesai sholat selesai sholat doa itu mudah-mudahan nanti kecelakaan beransur-ansur insya Allah hanya itu saja ya ada yang grundel? tidak tidak ada kalau saya lihat Mbak Nafisa cara bicara kelihatan kalau ini mengerjakan atau tidak mengerjakan mengerjakan pasti nggak ikhlas paham ya? ngerti sekali kalau betul begitu nanti diganti ya kalau disuruh sama orang tua ikhlas saja dikerjain karena Allah saja paham? nanti jodohnya kalau ketemu itu nanti jodohnya itu sama kalau diminta Mbak ikhlas Mbak Nafis itu sesuatu suaminya itu ikhlas-ikhlas saja dia itu nanti ke situ serius paham ya? belajar menerima diminta orang tua karena saya yakin insya Allah orang tua Mbak Nafis ini nggak akan nyuruh yang aneh-aneh hanya Mbak Nafis saja yang kadang-kadang nggak cocok saja dengan orang tua paham? terima kasih Mbak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh